Intro Rangkaian perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2022 resmi dimulai yang dilaksanakan mulai Jumat 18 Maret hingga Minggu 20 Maret 2022 mendatang. Selain samping berbagai sajian menarik yang terlaksana, beberapa tantangan diakui menjadi perhatian tersendiri untuk para pebalap. Satu diantaranya mengenai cuaca yang panas melebihi di Malaysia. Hal tersebut dinyatakan oleh pebalap RNF Racing Adria Dovizioso yang telah sempat menjajal sirkuit baru ini. Balapan ini akan menjadi gila untuk banyak hal, tetapi itu sama untuk semua orang dan semua harus mengelolahnya dengan cara terbaik, kata dia. Dovizioso memperkirakan semua pebalap akan menghadapi masalah yang sama, yaitu trek baru dan suhu panas. Sehingga mesin dan ban harus tepat digunakan di sirkuit Mandalika, disamping kesiapan fisik pengendara itu sendiri. Kendati demikian, pebalap Aprilia Alexis Fargaro menyatakan siap menghadapi cuaca di Mandalika. Ia disebut telah melakukan pertemuan dengan teknisi. Diskusi yang dijalankan timnya yaitu harus mencoba yang terbaik agar motor tetap dingin. Belum lagi, pada akhir pekan atau sesi balap, bisa jadi sesuatu akan berubah yang disebabkan oleh hal-hal kecil. Saya tidak pernah merasakan panas seperti hari ini di Mandalika. Ini gila, gila. Kami mengambil 65 derajat di asfal. Saya tidak pernah melihat sesuatu seperti itu, katanya. Jadi, itu akan menjadi sangat-sangat menuntut untuk motornya. Tetapi, juga untuk semua material dan juga kekuatan fisik para pembalap, lanjut Aspargaro. Hal serupa juga diatakan oleh Johan Mir, bila para pembalap harus mencari cara untuk bertahan di cuaca panas. Ia juga mengklaim bersemangat menerima tantangan tersebut. Dan akan menjadi rumit karena berbagai alasan. Hal pertama adalah ban. Tidak ada yang tahu akan seperti apa nanti. Tantangan lainnya ialah permukaan baru di salah satu sektor lintasan, ucap dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!